...dirawat di rumah sakit dengan kondisi memprihatinkan. Selamat pagi pemirsa, saya Astrid Sudarwanto akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari Jagad Salad Berita Setanah Air. Inilah Salad Berita Pagi On The Weekend, Celebrity Dalam Berita. Menderita sakit semenjak beberapa bulan yang lalu Budi Anduk kini dirawat di rumah sakit. Kondisinya sangat memprihatinkan. Apa sebenarnya penyakit yang kini diderita oleh Budi Anduk? Bagaimana kondisi kesehatannya saat ini? Saksikan liputan lengkapnya, nama bisa berita pagi, pandemi kian. Mungkin komplikasi lah. Jadi, apa namanya, namanya sakit seperti itu kan ngeliatnya kita juga sedih. Namanya, namanya sakit seperti itu kan ngeliatnya kita juga sedih juga ngeliatnya gitu. Begitu deh sedih begitu, kayaknya seandainya saya seperti itu juga. Rasa ibaknya, ada temennya datang, terus kemudian mendoakan, wuh, sungguh luar biasa senengnya gitu. Sakit apa yang tengah diderita Budi Anduk? Belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga, pria penyakit yang dirasakan oleh komedian berambut ikal ini. Komplikasi beberapa penyakit, termasuk bagian baru-baru, kabarnya juga membuat kondisinya semakin melemah. Sebelum dirawat di rumah sakit, kesehatan Budi Anduk memang memprihatinkan. Informasi dari Ustaz Munawir yang membesuknya di rumah, Budi Anduk menderita benjolan di bawah dagu, tangan kanan membengkak, dan bagian tubuh lainnya juga sakit hingga berjalan pun ia sulit. Beberapa rekan komedian pun sempat menjumpainya. Berikut kesaksian perihal penyakit Budi Anduk dan perkembangannya. Saya pertama nengok itu memang di bawah leher ini, di dagu itu ada benjolan gede gitu kan. Tapi begitu saya nengokin lagi, alhamdulillah sekarang udah agak berkurang. Ya artinya udah membaiklah. Karena memang doa-doa dari teman-teman, pernah datang juga dengan teman-teman gitu. Nah, begitu saya, tadi saya ngeliat lagi, alhamdulillah kondisinya udah agak membaik gitu. Cuman di, apa namanya, tangan sebelah kanan itu gede gitu, agak membengkak. Kebetulan dia lagi pulang mudik. Pas lagi pulang mudik, lama kemudian, berapa hari kemudian ngedrop badannya. Nah mungkin dong ngerawatnya di Jakarta. Sedangkan ngedropnya di sana ya, rumah sakit yang terdekat, di Cerebon. Ya, mudah-mudahan budi sehat lagi, bisa beraktivitas lagi bersama kita-kita di sini. Jaga kesehatan, bud. Ya, pulang makan, jangan telat ya. Namanya, namanya sakit seperti itu kan, ngeliatnya kita juga sedih juga ngeliatnya gitu. Begitu deh, sedih begitu, kayaknya seandainya saya seperti itu juga. Rasa ibaknya, ada temennya datang, terus kemudian mendoakan, uh, sungguh luar biasa senangnya gitu. Sakit apa yang tengah diderita budi anduk? Belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga, prihak penyakit yang dirasakan oleh komedian berambut ikal ini. Komplikasi beberapa penyakit, termasuk bagian paru-paru, kabarnya juga membuat kondisinya semakin melemah. Sebelum dirawat di rumah sakit, kesehatan budi anduk memang memprihatinkan. Informasi dari Ustadz Munawir yang membesuknya di rumah, budi anduk menderita benjolan di bawah dagu, tangan kanan membengkak, dan bagian tubuh lainnya juga sakit hingga berjalan pun ia sulit. Beberapa rekan komedian pun sempat menjumpainya. Berikut kesaksian perihal penyakit budi anduk dan perkembangannya. Saya pertama nengok itu memang di bawah leher ini, di dagu itu, ada benjolan gede gitu kan. Tapi begitu saya nengokin lagi, alhamdulillah sekarang sudah agak berkurang. Ya artinya sudah membaiklah, karena memang doa-doa dari teman-teman, pernah datang juga dengan teman-teman gitu. Nah, begitu saya, tadi saya melihat lagi, alhamdulillah kondisinya sudah agak membaik gitu. Cuman di, apa namanya, tangan sebelah kanan itu budi gitu, agak membengkak. Kebetulan dia lagi pulang mudik. Pas lagi pulang mudik, enggak lama kemudian, berapa hari kemudian, ngedrop badannya. Nah mungkin, enggak merawatnya di Jakarta. Sedangkan dia lagi ngedropnya di sana ya, rumah sakit yang terdekat, di Cerebon. Ya, mudah-mudahan budi sehat lagi, bisa beraktifitas lagi bersama kita-kita di sini. Jaga kesehatan umut, ya, pelam makan, jangan telat, ya. Namanya, namanya sakit seperti itu kan, ngeliatnya kita juga sedih juga ngeliatnya gitu. Begitu, begitu dah sedih, begitu, kayaknya seandainya saya seperti itu juga. Rasa ibaknya, ada temennya datang, terus kemudian mendoakan, uh, sungguh luar biasa senangnya gitu. Sakit apa yang tengah diderita budi anduk? Belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga, prihak penyakit yang dirasakan oleh komedian berambut ikal ini. Komplikasi beberapa penyakit, termasuk bagian perparu, kabarnya juga membuat kondisinya semakin melemah. Sebelum dirawat di rumah sakit, kesehatan budi anduk memang memprihatinkan. Informasi dari Ustadz Munawir yang membesuknya di rumah, budi anduk menderita benjolan di bawah dagu, tangan kanan membengkak, dan bagian tubuh lainnya juga sakit hingga berjalan pun ia sulit. Beberapa rekan komedian pun sempat menjumpainya. Berikut kesaksian perihal penyakit budi anduk dan perkembangannya. Saya pertama nengok itu memang di bawah leher ini, di dagu itu, ada benjolan gede gitu kan. Tapi begitu saya nengokin lagi, alhamdulillah sekarang sudah agak berkurang. Ya artinya sudah membaiklah, karena memang doa-doa dari teman-teman, pernah datang juga dengan teman-teman gitu. Nah, begitu saya, tadi saya melihat lagi, alhamdulillah kondisinya sudah agak membaik gitu. Cuman di, apa namanya, tangan sebelah kanan itu gede gitu, agak membengkak. Kebetulan dia lagi pulang mudi, pas lagi pulang mudi itu enggak lama kemudian, berapa hari kemudian ngedrop badannya. Enggak mungkin mungkin rawatnya di Jakarta, sedangkan yang lagi ngedropnya di sana ya, rumah sakit yang terdekat, di Cerebon. Ya, mudah-mudahan budi sehat lagi, bisa beraktifitas lagi bersama kita-kita di sini. Jaga kesehatan, bud. Ya, pola makan, jangan telat ya. Namanya, namanya sakit seperti itu kan, ngeliatnya kita juga sedih juga ngeliatnya gitu. Begitu deh sedih begitu, kayaknya, seandainya saya seperti itu juga. Rasa ibaknya, ada temennya datang, terus kemudian mendoakan, uh, sungguh luar biasa senangnya gitu. Sakit apa yang tengah diderita budi anduk? Belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga, pria penyakit yang dirasakan oleh komedian berambut ikal ini. Komplikasi beberapa penyakit, termasuk bagian paru-paru, kabarnya juga membuat kondisinya semakin melemah. Sebelum dirawat di rumah sakit, kesehatan budi anduk memang memprihatinkan. Informasi dari Ustadz Munawir yang membesuknya di rumah, budi anduk menderita benjolan di bawah dagu, tangan kanan membengkak, dan bagian tubuh lainnya juga sakit hingga berjalan pun ia sulit. Beberapa rekan komedian pun sempat menjumpainya. Berikut kesaksian perihal penyakit budi anduk dan perkembangannya. Saya pertama nengok itu memang di bawah leher ini, di dagu itu, ada benjolan gede gitu kan. Tapi begitu saya nengokin lagi, alhamdulillah sekarang udah agak berkurang. Ya artinya udah membaiklah, karena memang doa-doa dari teman-teman, pernah datang juga dengan teman-teman gitu. Nah, begitu saya, tadi saya ngeliat lagi, alhamdulillah kondisinya udah agak membaik gitu. Cuman di, apa namanya, tangan sebelah kanan itu gede gitu, agak membengkak. Kebetulan dia lagi pulang mudik. Pas lagi pulang mudik, lama kemudian, berapa hari kemudian ngedrop badannya. Nah mungkin dong ngerawatnya di Jakarta, sedangkan ngedropnya di sana ya, rumah sakit yang terdekat, di Cerebon. Ya, mudah-mudahan mudiknya sehat lagi, bisa beraktifitas lagi bersama kita-kita di sini. Jaga kesehatan lembut, ya, pulang makan, jangan telat, ya. Kesehatan lembut, ya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton